Ribuan botol miras disita petugas gabungan Satpol PP dan Polres Blitar Jawa Timur. Bahkan petugas mendapati sepenjual miras yang berkedok menjual peralatan bangunan. Sejumlah rumah warga digeledah petugas yang dicurigai menyimpan dan menjual miras. Hasilnya ratusan botol miras disita petugas dan salah satu rumah warga. Diduga miras tersebut akan dijual jelang perayaan Idul Fitri mendatang. Tidak hanya itu petugas juga mendapati sebuah toko bangunan yang menjual miras berbagai merek. Usai disita petugas selanjutnya memberikan surat peringatan bagi warga yang kedapatan menjual miras tersebut untuk tidak kembali menjual miras.